. Natasha Wilona rayakan ulang tahun di Amerika, belum dapat kado dari Feral Bramasta. Natasha Wilona merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada tanggal 15 Desember tahun 2023 lalu. Perayaan ulang tahunnya begitu istimewa lantaran dirayakan di Amerika sekaligus merayakan Natal dan Tahun Baru di sana. Bintang film Argantara ini bahkan menghabiskan waktu satu bulan dari tanggal 8 Desember hingga tanggal 8 Januari di Amerika. Dia pun sudah mempersiapkan liburan ini sejak awal tahun 2023. Ketika tiba di Indonesia, Natasha Wilona pun mengaku belum mendapat kado dari rekan-rekannya. Pasalnya, beberapa jam usai kedatangannya, dia harus kembali bekerja. Natasha Wilona rayakan ulang tahun di Amerika, belum dapat kado dari Feral Bramasta. Aku baru banget landing tengah malam, jadi kita tunggu ya, kado, ujar Natasha Wilona saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Wilona juga belum mengungkap soal kado dari mantan kekasihnya, Feral Bramasta. Biasanya di momen ulang tahun masing-masing mereka tak pernah ketinggalan saling memberikan kado dan mengucapkan selamat. Setelah di ulang tahun ke-24, Wilona berharap bertemu dengan sosok lelaki yang dapat diajak untuk menjalin hubungan yang serius. Kali ini Natasha Wilona tak menyelipkan doa soal jodoh. Dia berharap bisa terus berkarya dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya, semoga panjang umur, sehat terus, bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik, terus juga bisa berkumpul bersama orang yang aku sayang. Bisa membagikan banyak kebahagiaan dengan orang di sekitar aku, pungkasnya. Seperti yang diketahui, Feral dan Wilona sempat menjalin hubungan asmara pada tahun 2017. Dua tahun berselang, keduanya resmi mengakhiri hubungan. Namun, pasangan ini sempat dikabarkan kembali berpacaran karena seringkali membagikan momen kebersamaan di media sosial masing-masing. Hingga saat ini, baik Feral maupun Wilona menyebut bahwa mereka hanya berteman baik. Terima kasih telah menonton!